Intro Kali ini kita akan membahas tentang Pasang Purnama dan Pasang Perbani Atau yang biasa dikenal dengan Spring Tide dan Nip Tide Pasang Purnama Atau yang dikenal dengan Spring Tide Terjadi karena pengaruh gravitasi bulan Dan terjadi pada malam hari Pada saat bulan baru Atau bulan purnama Pasang ini akan menjadi maksimum Apabila terjadi gerhana matahari Karena air laut dipengaruhi oleh Gravitasi bulan dan matahari Dengan arah yang sama atau searah Pasang Perbani atau Nip Tide Terjadi karena pengaruh gravitasi bulan Dan matahari paling kecil Pada pasang Perbani Permukaan air laut turun serendah-rendahnya Pasang Perbani Pasang Perbani ini terjadi pada saat Bulan kuartir pertama Dan juga bulan kuartir ketiga Pasang Perbani dipengaruhi oleh Gravitasi bulan dan matahari Yang saling tegak lurus Nah selanjutnya Kita akan membahas tentang Tipe pasang air laut Tipe pasang air laut Terdiri dari Yang pertama Pasang surut harian ganda Pasang surut harian ganda ini Dalam satu hari terjadi Dua kali pasang Dan dua kali air surut Periode pasang surutnya adalah 24 jam 50 menit Biasanya terdapat di Perairan Selat Malaka Sampai ke Laut Andaman Yang kedua Ada pasang surut harian tunggal Pasang surut harian tunggal ini Dalam satu hari Terjadi satu kali air pasang Dan satu kali air surut Periode pasangnya Rata-rata 12 jam 24 menit Biasanya terdapat Di perairan sekitar Selat Karimata Antara Sumatera dan Kalimantan Yang keempat Ada pasang surut Campuran condong keharian tunggal Dalam satu hari Terjadi satu kali air pasang Dan satu kali air surut Tetapi kadang-kadang Untuk sementara waktu Terjadi dua kali pasang Dan dua kali surut Dengan tinggi dan periode Yang sangat berbeda Biasanya terdapat Di pantai selatan Kalimantan Dan pantai utara Jawa Barat Lalu kita akan membahas Tentang manfaat pasang naik Dan pasang surut Manfaat pasang naik Dan pasang surut Yang pertama adalah Beberapa dermaga Berada di dekat laut Yang agak dangkal Sehingga pada saat pasang naik Kapal laut yang berlayar Dan berlabuh Ada di dekat dermaga Manfaat yang kedua adalah Para petani garam Membuat petak-petak Di pantai Sehingga ketika air laut Mengalami pasang surut Petak-petak tersebut Telah terisi oleh air laut Yang mengandung garam Lalu ada manfaat yang ketiga Yaitu Perbedaan ketinggian permukaan air laut Antara pasang naik Dan pasang surut Menghasilkan energi potensial Energi potensial ini Bermanfaat untuk Menggerakan turbin Yang menghasilkan energi listrik Sekarang kita akan berpaling Berpaling ke persebaran Arus laut di dunia Tapi sebelum kita berpaling Arus itu apa sih? Jadi Arus air laut adalah Pergerakan masa air Secara vertikal dan horizontal Sehingga Menuju keseimbangannya Atau Gerakan air yang sangat luas Yang terjadi di seluruh lautan dunia Nah Persebaran air arus laut di dunia Akan saya awali Di samudera pasifik Yang pertama adalah Di sebelah utara Katulus Tiwa Yang pertama ada Arus Katulus Tiwa Utara Yang adalah arus panas Yang mengalir menuju Ke arah barat Sejajar dengan garis Katulus Tiwa Biasanya dipengaruhi oleh Pergerakan angin pasat timur laut Yang kedua ada Arus Kurosio Arus ini adalah Arus lanjutan dari Katulus Tiwa Utara Dan arus ini Merupakan arus Yang mengalir dari Kepulauan Filipina Menyusuri timur Jepang Dan menuju ke pesisir Amerika Utara Dan arus ini Biasanya dipengaruhi oleh Angin Barat Lalu ada arus California Yang merupakan Arus yang mengalir Sepanjang pesisir Barat Amerika Utara Ke arah selatan Menuju ke Katulus Tiwa Lalu kita lanjut Ke arus Oyasio Jadi arus Oyasio itu Merupakan arus dingin Yang dipengaruhi oleh Pergerakan angin timur Dan dia mengalir dari Selat Berin Menuju ke timur Jepang Kemudian bertemu dengan Arus Kurosio Dan pertemuan arus tersebut Yaitu pertemuan arus dingin Dan arus panas Merupakan tempat yang Kayakan ikan loh teman-teman Jadi selanjutnya Di sebelah selatan Katulus Tiwa Ada arus Katulus Tiwa Selatan Yang merupakan arus panas Yang mengalir menuju Barat Sejajar dengan Katulus Tiwa Yang dipengaruhi oleh Gerakan angin pasa Tenggara Lalu ada arus Australia Timur Yang merupakan arus Lanjutan dari arus Katulus Tiwa Selatan Yang mengalir di sepanjang Pesisir Utara Timur Dari arah Utara Ke Selatan Lalu ada arus Arus Angin Barat Arus Angin Barat Merupakan arus Australia Timur Yang mengalir menuju ke timur Sejajar dengan garis Ekuator Dan arus ini dipengaruhi oleh pergerakan Angin Barat Lalu ada arus Peru Atau Humboldt Di sebelah utara Katulus Tiwa Terdapat Arus Katulus Tiwa Utara Yaitu arus yang alirannya Menuju ke Barat Sejajar dengan garis Katulus Tiwa Alur ini dipengaruhi oleh Pergerakan angin pasa Timur Laut Yang kedua Arus Teluk Gulf Stream Merupakan arus yang menyimpang Yang diperkuat Dan didorong oleh angin besar Arus Teluk Gulf Stream Merupakan arus panas Yang ketiga Arus Tanah Hijau Timur Atau arus Greenland Timur Merupakan arus yang mengalir Dari laut Kutub Utara Keselatan Menyusuri pantai timur laut Greenland Arus ini termasuk Arus dingin Yang pergerakannya Dipengaruhi oleh angin timur Yang keempat Arus Laborador Merupakan arus yang berasal Dari Kutub Utara Dan mengalir ke selatan Menyusuri pantai timur Laborador Arus ini termasuk arus dingin Yang geraknya dipengaruhi Oleh angin timur Yang kelima Arus Kanari Merupakan Arus menyimpang lanjutan Sebagian arus Setelah mengubah Aranya Akibat pengaruh Daratan Spanyol Mengalir ke arah selatan Menyusuri pantai barat Afrika Utara Dan termasuk arus dingin Di sebelah selatan Katolik Setiwa Terdapat satu Arus Katolik Setiwa Selatan Merupakan arus yang mengalir Menuju barat Sejajar dengan garis Katolik Setiwa Arus Katolik Setiwa Selatan Termasuk arus panas Yang pergerakannya Dipengaruhi oleh angin pasat tenggara Yang kedua Arus Brazilia Merupakan arus yang mengalir Ke arah selatan Menyusuri pantai timur Amerika Selatan Khususnya Brazil Arus ini termasuk arus panas Dan arus menyimpang Arus Angin Barat Merupakan arus selanjutan Darah sebagian arus Brazil Yang mengalir ke arah timur Sejajar dengan garis Katolik Setiwa Arus Angin Barat Merupakan arus dingin Yang pergerakannya Pengaruhi oleh angin barat Yang keempat Arus Benguela Merupakan arus selanjutan Dari sebagian Arus Angin Barat Yang mengalir ke arah utara Menyusuri pantai Afrika Selatan Arus ini termasuk Arus dingin Yang akhirnya kembali Menjadi arus Katolik Setiwa Selatan Terima kasih telah menonton! selamat menikmati